Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jumpa kembali dengan kami Dewani Duren hari ini hari kemis teman-teman tanggal 9 Desember tahun 2021 kami Dewani Duren lagi di kebun setelah 15 hari kami tidak kesini kami tinggal luar kota kami tidak sampai kesini teman-teman akan kami tidurkan kalau pohon itu sehat perawatannya bagus semuanya tercukupi itu sekali tunas panjangnya bisa sampai 25-30 bahkan di kebun kami yang di sawah itu kemarin rekor bower itu 35 nah ini kami tunjukkan kepada teman-teman tunasnya ini belum semuanya ini perkiraan saya sudah 20 cm dari sini ini sampai nunduk-nunduk begini ya ini teman-teman bisa lihat ini sudah sekitar 20 cm lebih ini belum selesai ini teman-teman masih kemungkinan bisa manjang sampai nunduk-nunduk seperti ini nah ini teman-teman bisa lihat ini belum ini sudah sekitar 20 cm dari sini tapi belum mekar semua nanti kalau mekar semua bisa 30 cm nah ini nanti kita geriling ya ini yang kapan hari kita peruning sadis itu teman-teman ini tunas yang kedua tunas yang kedua ini tunas yang kedua nah kita lihat kalau yang ini usia tanam hampir sama yang di video kemarin ya kurang lebih 21 bulan ini 21 bulan ini yang 21 bulan batangnya udah ya lumayan batangnya udah segede ini ada yang bagus ada yang kurang bagus apa-apa rumput kita biarkan sengaja kita biarkan nanti paling ada tukang tukang sabit rumput teman-teman lihat tunasnya tunasnya kayak gini lerih teman-teman ini kalau apa ya seperti kami katakan tadi kalau perawatannya bagus dan sebagainya komplit musti terisi komplit itu tunas selalu seperti ini ini masih ini paling 15 cm tapi kondisi masih seperti ini kondisi masih seperti ini jadi ini berpeluang lagi untuk menjadi mungkin 30 lebih ini lihat nih ini sekitar sudah 20 ya tunasnya lihat nah ini ini sebagai tol ukur jadi kalau kenapa di tempat kami itu begitu cepat perkembangannya karena memang tunasnya sekali manjang seperti itu di teman-teman ya di teman-teman itu bisa seperti itu bisa asalkan ya kita di nutrisinya komplit semuanya serba tercukupi bisa teman-teman bisa ini ya di sawah tidak di kebun yang satu kan saya lokasi sawah teman-teman ya bekas sawah ini di kebun karena ada yang bilang wah kalau di sawah pasti bagus sekarang ini saya tunjukkan saya punya di kebun ini teman-teman teman-teman lihat sudah berapa cm ini ini sekitar 20 belum mengkar semua belum mengkar semua karena apa di video kami ngomong seperti ini teman-teman kami kami bicara seperti ini karena di video ada yang berkomentar ini sudah hampir 30 padahal belum semua ya kan 25 ada yang bilang begini oh iya kalau di lahan sawah kan memang tanahnya subur nah ini ini sekitar sudah 20 25 ini kami tunjukkan bahwa kami punya di kebun lokasi kebun tapi juga tidak kalah pertumbuhannya dengan yang di sawah masalahnya kenapa teman-teman bukan tanahnya saja yang berpengaruh oke tanah itu berpengaruh teman-teman tetapi anda memiliki kita memiliki tanah yang baik kalau tanpa perawatan yang baik itu sama saja bohong ya semua keterkaitan pemilihan bibit yang baik ini teman-teman coba bisa lihat ini sudah hampir 25 cm ini belum maksimal lihat sampai merunduk-runduk seperti ini nah yang merunduk-runduk seperti ini tidak sampai stress di tempat kami karena apa kami berikan asam amin ya kelihatannya merunduk-runduk seperti ini tetapi kenapa dia tidak stress kenapa masih tetap muncul tunas sepesihat seperti ini karena apa ada obat anti stressnya teman-teman ada obat anti stressnya ya itu kalau nanti ya kalau stress berarti berhenti bertunas tapi kenapa ini ya di tempat kami masih bisa bertunas kenapa kami memiliki obat anti stress nah ini yang usianya 21 bulan jadi kita tanam triple-triplanting itu termasuk yang di sana itu ya teman-teman yang di sana itu itu bulan Maret ya sekurang lebih bulan Maret tahun 2012 eh 2020 nah kita tengok ini tanaman kami yang di selanaga ini juga muncul tunas ini juga muncul tunas selisihnya tidak jauh ini sudah mulai muncul seperti ini tunasnya ini teman-teman bisa lihat tunasnya seperti ini tunasnya sudah mulai muncul ini sudah ada tanda-tanda tunasnya mau muncul kembali nah ini teman-teman ini tunasnya gede-gede ini nanti tunas sehat gedenya ini ini juga sudah mulai muncul tanda-tandanya akan muncul tunas baru nah ini justru yang lebih duluan teman-teman bisa lihat tunasnya lihat seperti ini tunasnya ya kalau yang pohon ini teman-teman ya usianya usianya kita tanam kurang lebih Desember 2019 jadi kurang lebih 2 tahun nah kenapa tidak terlalu besar kalah besar dengan disawa karena dulu ini buah naga teman-teman ya di sela-selanya ini kita tanam buah naga dulu jadi ini sempat sempat mengalami apa ya apa itu terlalu banyak naungan karena apa tiangnya buah naga kita pakai kayu randu dan kayu randu itu menghalangi pohon durian ini ketika masih kecil nah sekarang ya kurang lebih ini sudah hampir 1 tahun belum ada mungkin kurang lebih 8 bulan lalu itu naganya kita buang tadinya masih ada ini sudah mulai kita buang lagi kita buang lagi bertahap di belakang juga masih ada itu sebagian nah ini tunasnya kita review aja kita review aja nah tunasnya kayak gini nah kalau kita jalan ke belakang itu naganya masih ada nah sementara lagi kita habiskan kita habiskan kita tinggalkan kita sisakan aja kita lebih memilih durian daripada buah naga karena buah naga itu harganya gak tentu kadang-kadang kalau tidak pas musim itu sampai 2000 1500 capek gitu kita ganti ganti casing rumput kita biarkan ini konsep di tempat kami rumput sengaja kami biarkan ya karena apa ya seperti di video-video kami sebelumnya bahwa rumput itu adalah kulit 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 faktanya faktanya teman-teman di tempat kami taman durian tetap tumbuh dengan baik meskipun meskipun itu apa ya masih banyak apa itu rumputnya banyak tetapi duriannya tetap tumbuh dengan baik kita biarkan kita biarkan seperti ini dengan harapan ya itu tadi adalah keuntungannya kita beli nah yang di depan itu si montong yang gagal kita buahkan lagi karena memang curah hujan tinggi sebenarnya secara fisik sudah mampu teman-teman kita tunggu waktu aja mungkin januari kita coba lagi ketika curah hujan sudah agak turun kita coba ini sudah kita persiapkan nanti ke depannya ini mau kita tutup dengan mulsa plastik sehingga misalnya terwajib hujan ketika kita proses lakukan apa ya kita lakukan stressing air kurang lebih satu bulan itu kalau misalnya hujan airnya tidak langsung ke bawah kanopi jadi langsung turun ini kita belikan mulsa plastik ini hasil pembuan kita justru mata yang muncul tunas karena memang curah hujan lumayan deras jadi awal November kemarin kita coba kita buahkan karena kami merasa bahwa awal November itu sepertinya panas harapannya sampai Desember itu panasnya menyengat ya ternyata seminggu setelah kita aplikasi pupuk generatif hujannya deras sampai hari ini sehingga yang muncul tidak bunga tetapi daun tunas baru nah itulah suka dukanya berkebun kita tidak pernah menyerah teman-teman karena secara fisik teman-teman bisa lihat akhirnya muncul tunanya seperti ini ini harusnya muncul bunga teman-teman nanti kita coba lagi jangan patah harang jangan patah semangat tetap kita semangat ya sebelum semuanya tercapai kalau tercapai ditingkatkan jangan pernah menyerah teman-teman oke dari ujung timur pulau Jawa tepatnya Desa Serono Kejamatan Serono Kabupaten Banyuangi Dewan Idulan Berbagi ya semoga bermanfaat dan memacu kami untuk selalu belajar belajar dan belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh